Yo guys, kembali bersama gue Nalen, dan sekarang gue lagi mainin game Bleach, International guys ya Yang globalnya itu namanya Immortal Soul guys, dan disini gue baru nge-top up 15 ribu aja nih guys Buat ngebuka si Biakuya guys ya, dan setelah 7 hari nih guys, udah 7 hari Kita dapet si Toshi guys, Toshiro Nah ini hero sih menurut gue sih, so far oke guys ya si Toshiro ini Karena kalau kita lihat dari skillnya itu, yang skill di ultimate-nya itu ya dia punya 25% bisa nge-freeze musuh dan 2 random target guys Jadi kan ultinya dia ini kan cross shape itu ya salib gitu guys Jadi kalau misalnya lo di tengah sini serang ya kenanya 4 hero guys Dan 2 random target itu bisa 25% ke-freeze, freeze itu sama kayak stun ya guys Jadi intinya gak bisa gerak gitu guys Selama 1 round gitu guys ya, selama 1 round, jadi oke Child prodigy-nya juga nih so far oke guys ya, increase attack Yang background nih yang di belakang Sama skill specialty-nya allies dan attack specialty-nya allies di lagi 15% Ke musuh yang tipenya defense specialty guys ya, defense specialty itu yang ini nih guys ya Kalau dia ini kan nih attacker nih guys ya, kalau yang lambang ini berarti attacker Kalau yang defense itu kita bisa lihat di formasi guys, nih disini, nah yang ini nih guys Kebukusi ini sakit ya, nah ini attack specialty, ini attack specialty nih, sama ini skill specialty nih guys Nah jadi kebukusi ini nih makin pedes 15% kalau pake si Toshiro guys ya Jadi di up di up aja dan kalau emang lo emang mau ngejar CP guys ya, ini lo wajib sih guys naikin semua levelnya Dan semuanya, kalau bisa nih naikin semua untuk buka di archive sini guys ya, album sini nih guys Buat naikin lo punya attribute bonus juga, HP attack defense, terus juga buat kecepatan gerak ya guys ya Kecepatan gerak juga ternyata dari sini guys Ini dari sini inisiatif nih dari ininya lo kasih-kasihin gini, nanti naik-naik gitu ya guys ya Kayaknya tuh dapet 20, ini dapet 21 gitu guys ya, jadi wajib tetep, tetep wajib dinaikin guys Kayaknya semua karakternya kalau, kalau menurut gua, nggak tau juga deh, kalau mungkin kalau pemain veteran lebih ngerti Boleh tulis di kolom komentar guys ya, jadi ini langsung kita naikin aja nih guys Kita upgrade, bisa dipromot juga, cuman nggak, karena gue belum tau nih mau pake apa nggak ya Karena gue sekarang udah pake kondisinya udah pake ini guys, dan udah terlanjur lumayan suka nih Ini kan untuk hero single target ya guys ya Untuk hero single target, yang ini gua suka aja nih emang dari karakter anime-nya ya Manusia yang satu ini, anime bisa di up, kita up aja guys Kita up, ini dulu deh, oke deh, ini dulu deh Kita fokusin dulu guys ya, karena ini bener-bener sekarat ya guys, duitnya guys Duitnya sekarat Ini kita naikin aja apa ya, kita naikin deh, ini ada attack ya deh Kita naikin, sebenernya sih yang bagus tuh sampe late game sih, mayuri guys Oh iya, gua mau nge-gacha dulu nih guys ya, nge-gacha Udah udah 26 ya, cuman gua nggak mau abisin, karena nanti mau nunggu katanya Gua baca-baca di forum tuh, mendingan nabung guys Mendingan nabung nanti kalo udah keluar yang limited, limited char gitu Katanya perlu 10-20 ribu jet diamond ini guys ya Jadi sekarang kita mau nge-gacha buat dapetin aja 100 kali nih guys Kita kan udah 91 kali 9 kali lagi guys ya, ini kita pake dulu nih Apakah gua bisa dapet SSR dari 9 kali gacha guys Wish me luck ya guys ya Wish me luck guys Tosan, oke Ayo, hero SSRnya keluar please Mayuri gitu Auto nyengir kalo dapet Mayuri nih Mayuri, keluarlah Mayuri Nah, Mayuri keluar Fracknya doang, bikin kesel Ayo, Mayuri, keluarlah Mayuri Dor Sangetsu, oke Nah, Mayuri nih Alah Tiga kali lagi guys Tiga kali lagi Dor Mayuri lagi ya, fracknya Astaga Tiga doang pula ya guys ya Blitz sekali nih Tosan lagi Terakhir guys Mayuri Mayuri please Alah, anak taruh Oke, rewardnya dapet guys ya Oke, nah kalo udah gini Kayaknya sih disuruh nabung guys Disuruh nabung buat next Buat Buat next event guys ya Jadi Sekarang mau ngejar power competition Juga udah susah nih guys ya Udah berat Udah gak yang Udah kalah jauh kita ya Sama yang Apa Top up top up Sultan-sultannya guys ya Udah berat Ini juga nih Thousand nih Gue bingung nih Ini orang Thailand ya guys ya Top up udah orang gila Udah paling gila Gila-gilaan Itu bisa pindah server Lu heran gue kadang Sama orang-orang Thailand Kebanyakan duit apa gimana gitu ya Terus juga mau ini guys ya Mau promotin Squad Squad kita nih Orang Indo Ini di server 8 ya guys ya Di server 8 Jadi kalo memang Server 8 nih Jadi kalo emang lo orang main di server 8 juga Dan lo orang Indo juga Ya bisa join aja kesini guys ya Cuman ya Kalo bisa yang Powernya itu Udah lumayan gede guys ya Jadi kita memang Si pemimpinnya ini nih Mau apa namanya Pemimpinnya si Pandakun tuh Mau isinya nih Kalo bisa orang Indo semua gitu guys Sekalian aja Bisa langsung join Bisa langsung PM dia Atau mungkin PM gue Atau mungkin PM si Pengurusnya nih guys Si Zangs ini guys ya Mana nih Zangs Nah ini nih guys Bisa langsung PM aja guys ya Jadi Di video kali ini Gue mau ngebahasi Toshiro Terus ya Gacha tadi tuh ya Agak-agak madesu gitu ya guys ya Lalu Ini ya guys Kalo lo sebagai free player ya Kalo gue sih udah Termasuknya udah low spender Kan udah yang 15 ribu itu ya Nge-gacha Buat dapetin biaku ya Lo harus habisin ini guys Staminanya Jadi Sekarang gue level 39 nih guys ya Yang kalo Sultan-Sultan Udah pasti level 40an Ke atas tuh guys ya Tapi Kita harus bisa kejar deh Dengan Ngebakar Ngebakar ini disini guys ya Ini lalu kita usahain Ini sejauh mungkin guys Ini gue belum jalanin nih guys ya Elite Tuh Sejauh mungkin kalo bisa guys Lalu Challenge-nya dikerjain Ini seri T Semuanya di jalan-jalanin aja guys ya Nah ini belum bisa Karena belum ada Belum ada yang defense-nya Masih kepake guys ya Masih kepake ini defense tuh Nanti mesti tunggu giliran Jadi lo jalanin aja semuanya Event-eventnya Kalo juga Kalo bisa lo ambil-ambilin semua nih guys ya Lalu Ada info juga nih Katanya es krim nih Kalo lo gak tukerin nih Lo tabung Nanti bisa ketuker Satu es krim tuh Seratus souljet ya guys ya Satu es krim souljet Jadi kalo 10 es krim udah 1000 Nah gue sih masih bingung Better di summon aja pak Enggak ya guys ya Karena Kan disini dapetnya tuh Bisa dapet Oper karakter Kalo hoki gitu ya Dapet ini Bisa dapet ini Dapet duit juga nih Duit nih Gila sih Duit berharga banget ya guys ya Buat nge-up-up Segala macem Nah kalo dapet kerang Bisa tuker disini Kerang-kerang itu guys Jadi gue masih bingung Apa mau ditabung Apa digaca aja gitu guys ya Pak es krimnya Nanti coba Akan gue liat lagi Kedepannya gimana Gue baca-baca di forum lagi guys ya Jadi Sekian dulu lah guys ya Video kali ini guys Mengenai Toshiro Jangan lupa buat subscribe Apa komen ya guys Biar gue makin semangat bikin video Dan lo orang gak ketinggalan Info menarik seputar Game Bleach International ini guys Oke deh guys Thank you for watching And see you to the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax